Raffi Ahmad bakal nyusul JJ Govinda dan Nisia Ahmad nyalek bareng pan Nisia Ahmad dan JJ Govinda resmi maju menjadi calek alias calon legislatif untuk pemilu 2024 mendatang Adik dan ipar Raffi Ahmad itu nyalek bersama Partai Ahmadat Nasional Apakah Raffi Ahmad akan menyusul? Kemungkinan Raffi Ahmad nyalek dijawab oleh Eko Patrio selaku Ketua DPW PAN DKI Jakarta Awalnya Eko menceritakan bahwa Raffi Ahmad berupakan artis yang mengenalkan dirinya ke petinggi partai Dia kan yang mengenalkan mereka ke saya dan Pak Zul Ujar Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio di kantor DPP PAN Jalan Buncit Raya Jakarta Selatan Senin 7 Agustus 2023 Lantas kapan Raffi Ahmad ikut bergabung ke PAN menyusul adik-adiknya Eko Patrio belum berani memberikan jawaban pasti tentang itu Semua tidak tertutup kemungkinan Raffi Ahmad orang yang hebat bisa bagi waktu jadi pengusaha bisa, artis bisa, masa politikus tidak Jadi tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa dicalek kata Eko Patrio Yang pasti untuk saat ini, Eko Patrio belum menerima informasi bahwa Raffi Ahmad bakal ikut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari PAN Jadi, Raffi nyalek atau tidak, untuk saat ini Raffi Ahmad bakal mensuprot menuh PAN Dia akan mensuprot menuh JJ dan Isya Dia pasti akan bekerja keras dan berusaha agar adik-adiknya jadi sesuatu Kata Eko Patrio Sebelumnya, diberitakan PAN mengumumkan bergabungnya JJ Govinda dan Isya Ahmad JJ bakal bertarung di daerah pemilihan Jawa Barat 2 untuk satu kursi DPR RI di pemilu 2024 Saya kan dari musisi, jadi saya mau mengembangkan musisi-musisi daerah Saya juga ingin mewakili musisi agar hak mereka dapat Karena kan juga sekarang lagi rame masalah royalty, jelas JJ Sementara, Isya Ahmad akan bertarung memberebutkan satu kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dia akan memperjuangkan hak-hak perempuan jika nantinya terpilih duduk di kursi dewan Saya kan perempuan, jadi saya memfokus pada hak-hak perempuan, ibu, dan anak Kebetulan juga saya ibu anak tiga, keseharian bersama anak, tutur Nisia Ahmad Terima kasih telah menonton!